Aktor senior Revaldo kembali berurusan dengan polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Pada hasil tes urin, pria kelahiran Yogyakarta 18 Juni 1982 itu dinyatakan positif narkoba. KB Tumas Molda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut penangkapan Revaldo berawal dari informasi masyarakat bahwa kerap terjadi transaksi narkoba di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian informasi itu ditindaklanjuti tim dari detres narkoba dan berhasil menangkap Revaldo sekira pukul 4.30 WIB pada Rabu 11 Januari 2023. Dalam penangkapan Revaldo, polisi menyita barang bukti ganja, sabu hingga pil ekstasi. Revaldo sendiri sudah tiga kali berurusan dengan kasus narkoba. Pada April 2006, Revaldo digerebek polisi dan difonis penjara selama 2 tahun dan denda 1 juta, subsider 1 tahun. Kemudian penangkapan kedua, pada Juli 2010, Revaldo difonis 7 tahun penjara. Kembali ditangkap gegaran narkoba lagi, sontak membuat warganet geram. Instagram pribadi Revaldo pun langsung diserebu netizen. Hal itu tampak pada postingan terakhir Revaldo. Pada postingan terakhirnya, Revaldo mengunggah video di momen pergantian tahun baru. Unggahan Revaldo itu pun langsung diserebu warganet. Sementara itu, Revaldo mengaku dirinya memang pecandu narkoba. Ia belum bisa menghentikan kebiasaannya menggunakan barang haram itu karena punya masalah mental. Meski ditangkap polisi, Revaldo seperti merasa lega. Ia berharap penangkapannya untuk kali ketiga dapat membantunya lepas dari cengkeraman barang haram tersebut. Polda Metro Jaya sendiri menjamin tindak pidana Revaldo tidak akan hilang meski direhabilitasi. Diketahui memang pengguna narkoba memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Polisi memastikan saat ini proses hukum yang menjerat Revaldo untuk yang ketiga kalinya itu tetap berjalan. Di sisi lain, pihak kepolisian juga masih memburu dua penyuplai barang haram tersebut ke Revaldo.